Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Samsat sore yang Kabupaten Bandung menyulap motor pengangkut sampah menjadi gerobak pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keberadaan gerobak Samsat diharapkan bisa membuat warga lebih mudah untuk membayar pajak kendaraan. Inovasi baru untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan Kantor Sistem Administrasi Satu Atap atau Samsat Jawa Barat. Kendaraan roda tiga yang sebelumnya digunakan sebagai pengangkut atau gerobak sampah disulap menjadi kendaraan untuk pelayanan pembayaran pajak dan diberi nama gerobak Samsat. Gerobak Samsat yang muncul pertama kali di Indonesia ini dapat dijumpai di kawasan Sukamenak, Kabupaten Bandung. Hadirnya gerobak Samsat di tengah masyarakat dapat mempermudah dan membantu warga dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan. Saat ini gerobak Samsat baru diproduksi satu unit. Tidak menutup kemungkinan pihak Samsat sore yang akan menambah jumlah gerobak mengingat pendapatan asli daerah menjadi meningkat. Perolehan pembayaran pajak selama satu bulan di Januari sebesar 2 miliar rupiah. 25 hingga 27 persen merupakan perolehan dari gerobak Samsat. Kendaraan gerobak sampah tadinya, cuma karena kami disini sampah itu sudah diangkut langsung oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung sehingga kendaraan yang ada di kami itu memang tidak dimanfaatkan jadinya. Jadi diam sehingga kami daripada tidak terpakai dan jadi rusak gitu ya. Makanya kami sudah saja mendingan di rombak tujuan kita untuk memberikan pelayanan saja. Untuk diberikan kepada masyarakat, untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Ya tentunya tujuan akhirnya kita mudah-mudahan dapat mendongkrak PAD Jawa Barat juga. Pihak Samsat Cabang Soreng berencana menambah beberapa unit gerobak Samsat namun masih terkendala sumber daya manusia yang sangat terbatas.